Intro Shalom selamat pagi Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Selamat bertemu lewat channel youtube Guru Jatuh Raja Jumalat Betlehem Tarakan Kita sangat bersyukur pagi ini Kita masih dimungkinkan Tuhan Menikmati hari yang baru Untuk melakukan kehendaknya Dan senantiasa merenungkan firman Tuhan Namun sebelum itu Mari kita memohon Pimpinan dan kekuatan daripada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di syurga Gembala yang baik Sobat yang setia bagi kami Kamsat bersyukur Tuhan Bagimu yang baru bagi kami Terima kasih Tuhan Kami ada pada saat ini Itu semua karena anugerahmu Bapak di syurga Tentun kami Tuhan Saat ini kami rindu Merenungkan Membaca Daripada firmanmu Tuhan Berfirmanlah Tuhan Kami akan membaca Dan merenungkan firmanmu saat ini Dalam nama Yesus Kami berdoa kepada mu Tuhan Haleluya Amin Bapak ibu saudara yang dikasihi Dalam Tuhan Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil Dari ulangan 5 Ayat 23 Sampai ayatnya yang ke-33 Firman Tuhan berbunyi demikian Judul Pembacaan kita Orang Israel Takut menghadapi Kedatangan Tuhan Ketika kamu mendengar suara itu Dari tengah-tengah Gelap gulita Sementara gunung itu Menyalah Maka kamu Yakni semua Kepala suku Dan para-para tuamu Mendekati aku Dan berkata Sesungguhnya Tuhan Allah kita Telah memperlihatkan Kepada kita Kemuliaan Dan kebesarannya Dan suaranya telah kita dengar Dari tengah-tengah api Pada hari itu Telah kami lihat Bahwa Allah berbicara Dengan manusia Dan manusia itu Tetap hidup Tetap sekarang Mengapa Kami harus mati Sebab api yang besar ini Akan menghanguskan kami Apabila kami Lebih lama lagi Mendengar suara Tuhan Allah kita Kami akan mati Sebab Makhluk manakah Yang telah mendengar Suara Allah Yang hidup Yang berbicara Di tengah-tengah api Seperti kami Dan tetap hidup Mendekatlah engkau Dan dengarkanlah Segala yang difirmankan Tuhan Allah kita Dan engkau lah Yang akan mengatakan kepada kami Segala yang difirmankan Kepadamu Oleh Tuhan Allah kita Maka kami akan mendengar Dan melakukannya Ketika Tuhan mendengar Perkataanmu itu Sedangkau mengatakannya Kepadaku Maka berfirmanlah Tuhan Kepadaku Tuhan Telah ku dengar Perkataan bangsa ini Yang dikatakan Mereka kepadamu Segala yang dikatakan Mereka itu baik Kiranya hati mereka Selalu begitu Yakni takut akan dikau Dan berpegang Pada segala perintahku Supaya baik Keadaan mereka Dan anak-anak mereka Untuk selama-lamanya Pergilah Katakanlah kepada mereka Kembalilah Ke kemamu Tetapi engkau Berdirilah disini Bersama-sama dengan aku Maka aku hendak Mengatakan kepadamu Segenap Perintah Yakni Ketetapan Dan peraturan Yang harus kau ajarkan Kepada mereka Supaya mereka Melakukan Di negeri Yang kuberikan Kepada mereka Untuk dimiliki Maka lakukanlah Semuanya itu Dengan setia Seperti Yang diperintahkan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Janganlah menyimpang Ke kanan Atau ke kiri Segenap jalan Yang diperintahkan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Haruslah kamu Jalani Supaya kamu hidup Dan baik Keadaanmu Serta lanjut Umurmu Di negeri Yang akan Kamu duduki Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Dan saat ini Kita akan belajar Dan merenungkan Firman Tuhan ini Dari Renungan Harian Toraya Yang diberi judul Setia Melakukan Kehendaknya Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Kesetiaan Adalah konsisten Berpegang Teguh Pada suatu Yang diletakkan Dalam hati Ia tidak berubah Tetapi Ia akan Menunjukkan Pengorbanannya Sebagai bukti Dari Kesetiaan Itulah sebabnya Kesetiaan Tidak cukup Hanya Dengan ucapan Tetapi Harus Dengan Tindakan Yang nyata Dalam Korikop ini Musa Mengajak Umat Israel Untuk tetap setia Pada perintah Meminta Memang Memang Pegang Pada segala Perintah Tuhan Tuhan ingin Agar kita Tidak berhenti Pada rasa Genter Dan Tak melakukan Apa-apa Di hadapannya Tetapi Dia Mengajak Kita Untuk melakukan Segala perintahnya Dalam tindakan Tuhan Tuhan telah menyampaikan Kehendaknya Melalui orang-orang Yang diutusnya Seperti Musa Kepada umat Israel Bahwa Apa yang disampaikan Musa Adalah kehendak Allah Yang hendak Dilakukan Oleh umat Israel Karena itu Marilah kita Menjalani hidup ini Dengan tetap Memelihara Hubungan kita Dengan Tuhan Sambil Tetap setia Melakukan Kehendaknya Amin Firman Tuhan Mari kita Masuk dalam Doa Bapak di syurga Terima kasih Kesempatan Yang indah ini Yang kau berikan Kepada kami Tuhan Kami sudah Membaca Dan merenungkan Firmanmu Dan kami Mohon Tuhan Tanam baik Dalam hati kami Agar firmanmu Senatasi menuntun Kami Dalam setiap Langkah kehidupan Kami Kami serahkan Hidup kami Selanjutnya Kedalam tanganmu Tuhan Terlebih kami Memulakan Aktivitas kami Pada pagi hari ini Kiranya Kau memberkati Dan menuntun Kami semuanya Tuhan Ampuni segala Dosa kami Tuhan Terima kami Datang berdoa Kepadamu Dalam anakmu Yesus Itulah Tuhan Dan juru selamat Kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di simplify Terima kasih kerana menonton! Sampai up